Halo kawan-kawan, saat ini saya ada di Chinatown, dekat jalan Jawa Rat, maksud jalan sampingnya, agak kecil jalannya, yang banyak restoran. Biasalah hari pertama pasti ke tempat durian dulu gitu loh. Durian ini langganan saya sudah lama sekali, bisa dapat di Skow, dia jual durian tidak tipu-tipu. Kebetulan bulan 7 itu sampai bulan 10 juga ada durian kanyau, bukan montong, montong tidak enak ya. Ini kanyau, isi semua, cari yang soft ya, lebih manis, soft, manis. Saya pilih, jadi dia pilih yang cocok. Nah kalau kawan-kawan ke sini, tempatnya seberangnya 7-Eleven, masuk aja, sampai ketemu ibu muka begitu ya. Terus video saya ada, buka aja, nanti dia tahu. Nanti ada di Skow khusus buat kawan-kawan. Dia kenal saya dengan baik sekali. Nah ini kanyau, kanyau, mantap. Nah di sini bersih ya, dia ada kertas satu. Bukan kita di Jakarta ini jualan, durian langsung kasih cereoform, itu kan racun gitu loh. Nah mereka taat ya, mereka sudah terdidik ya jualan untuk orang asing. Kebersihan mereka jaga, jaga betul ya, bukan asal jual aja. Nah durian tidak pernah rusak ya. Nah kalau di Jakarta, kalau beli kadang-kadang, kita tidak mau surpi yang lain, durian, nanti dia marah, mata melotak, ya. Tuh, jadi nggak suka saya beli durian di sini gitu. Suka curang-curang gitu. Nah, beda sama ucap durian ya. Nggak bohong. Nah, dia potong durian beda ya. Dia ambil sisinya dulu, baru potong tengah-tengah, baru dibuka gitu loh. Biasanya, durian agak besar, ini kan agak kecil dikit. Nah, ini bau durian. Nggak ada gagal, enak, manis, tebal, biji kecil. Nah, saya sengaja potong begitu, saya bisa bawa ke hotel, makan di hotel saja, lebih tenang lah, nikmatin gitu. Nah, biasa kalau orang nggak tahu, bawa durian ke hotel kena dendah sebesar seribu bath. Kalau aku, bawa durian ke hotel, aman-aman saja tuh. Karena punya hotel udah kena baik juga. Nah, hotel saya cari yang bisa bawa durian punya, di Jaya Chowdhal, Jawarat gitu. Nah, satu malam, bagi yang mau hemat, 350 bath. Kurang lebih semalamnya 200 ribu lah, murah. Yang paling mahal, semalam 700 bath. Berarti kira-kira tiga ratusan. Nah, itu daging semua, kan? Nah, ini bau durian. Mantap. Tapi, jujur saja, durian kanjang itu rasa manis, enak. Rasanya kayak krim, ya, kayak krim. Tapi, walaupun demikian, masih enak yang durian lokal di Indonesia gitu. Ada pahit-pahitnya manis, legit, ya. Ada perbiayaan juga. Kalau orang omok mas, rasa manis saja, kayak rasa krim, ya. Kalinyaulah yang bagus. Nah, durian aman, durian tidak ada kolesterolnya, ya, kawan-kawan, ya. Sebab pohon tidak ada levernya. Jadi, otomatis tidak masing kolesterol buat tubuh kita. Tidak ganggu tubuh kita, maksudnya gitu. Kalau hewan dan manusia, pasti ada levernya. Otomatis akan masing kolesterol ketika kita membutuhkannya. Durian aman. Nah, durian itu, indeks gelekimnya 49 di bawah 55 aman, jadi 0. Jadi, siapa bilang durian itu jahat gitu. Yang penting durian itu, bagi orang darah tinggi, krim manis, asam urat, kanker, obesitas, sakit ma, Kalau bisa, jangan makan durian sudah, apa ya, becek-becek gitu loh. Sudah mulai warna abu-abu gitu. Jadi, lebih aman. Artinya, sudah masuk angin, masih makan gitu loh. Makan durian jangan campur dengan yang lain-lainnya. Seolah-olah durian itu cemburu gitu. Jadi, kebaikan Indonesia ini, bahkan durian campur dengan ketan kan, jadi masalah gitu. Nah, durian. Isik semua, gak ada yang rusak. Mantap. Durian buat langsing, kecil perut. Jadi, bagi orang yang mengalami hipertiroisme, atau ayan, epilepsi, durian dah obatnya lah. Selamat menikmati.